Bagi yang paling sweet, ditulis Semua lagu di homo saya itu sebenarnya susah ditulis Karena saya sebenarnya pada dasarnya memalas Karena memang untuk bikin nulis itu luar biasa Bikin metode nulis saya itu biasanya kalau zaman dulu itu Saya pakai recorder, awal pakai nopet Netpad saya bikin, urubet, bikin list silbel gitu ya Oke, pakar, pakar, pasar, itu saya bikin listnya gitu Kemudian suatu hari saya bikin rangkaiannya Kemudian bisa jadi makna dan kemudian selanjutnya Dan itu adalah pekerjaan yang butuh kebiasaan yang butuh konsistensi gitu Kalau enggak, kalau enggak diterusin ya jadinya malas lagi gitu Ilang lagi passionnya gitu kan Makanya kemudian suatu hari ketika memang ada recorder Itu saya pakai recorder Nulis itu, enggak nulis dalam artian itu terang Tapi saya, oh iya saya ada ide ini, ada ide, biom seperti ini kayak gitu Jadi dengan, jadi kalau main-main susah ya semuanya susah Tapi yang dalam artian yang paling berat, terserah Ini kalau kita ngomongin itu ada dua, jadi buat saya itu ada dua Dan dua-duanya ada di abung kedua homoside Buat saya abung kedua homoside itu, ikan isan isan itu Itu abung paling personal buat saya Karena disitu yang, yang misalnya level, level apa yang demoralisasi saya itu mencapai bucaknya gitu Artinya saya butuh penyemangat, eh iya menghibur diri sendiri gitu, kayak masturbasi gitu Jadi ya, oh je ini saya harus bikin sesuatu yang Soalnya orang manifesto, tapi bukan gitu Soalnya orang manifesto, tapi bukan, tapi ditulis itu bukan buat orang, tapi buat saya sendiri Itu, itu barisan isan Lirik barisan isan itu sebenarnya itu manifesto buat saya sendiri Yang kemudian di kemudian hari ketika saya lalai, saya bisa baca lagi lirik itu Jadi seperti itu, seserhana itu sebenarnya Dan kemudian yang kedua, yang sama susahnya adalah Mungkin orangnya juga ada disini, dan disitu sebenarnya udah tau Itu membaca gejala dari jelaga Itu, itu biasa susah buat saya Karena abung itu adalah pertama kali abung saya Saya cerita juga di S15 tentang proses itu Jadi abung itu adalah abung pertama saya tanpa azim Jadi, itu susah Jadi, saya hampir mengubarkan omoside Dan saya menulis, jadi saya perlu menulis sesuatu Yang bisa membuat azim balik lagi untuk nge-rap pas saat itu Itu, itu adalah Bagu yang salah satu lagu terbaik yang Kalau bisa saya tulis secara Secara personal, catatan personal saya itu ya Paling gak 4 bar pertama, itu adalah 4 bar terbaik yang pernah saya tulis dalam hidup saya Jadi, dan saya gak pernah bisa ngulangin intensitas bar itu Dari segi volume-nya Dari segi pengobongan rimanya Kemudian syllable-nya gitu, kawan-kawan yang paham rep itu syllable-nya gitu A-A-B-B-B-A-A-A gitu kayak gitu A-A-A-B-A-B gitu Itu ya gak bisa, kok Saya gak bisa bikin sampai sekarang Dengan pemaknaannya yang sangat-sangat Yang seperti itu Dan personal, politis sekaligus Apa namanya Punya, punya pesan buat bekan saya gitu, jadi saya gak bisa sekarang pun saya gak bisa terus BBM kalau kan bisa, 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 bisa paling getah pertama itu lah kita berangkat dari Rimadan Kopi Secawan kita berangkat dengan Rimadan Kopi Secawan berkawan dengan bentangan-kawan bentangan kalam yang menantang awan itu susah banget untuk saya nyaingin itu untuk sampai sekarang dari huwak yang bila di zaman, dimana microphone digendam dengan hasrat menggantang ancaman itu sampai sekarang saya baik, they are fuck, I'm good, men like dan Aziz itu bisa saya bilang itu ada di levelnya di bawah saya ada yang saya angka kalau berprotes dalam artian dia mencerahkan dan kemudian mengajak orang berbuat sesuatu itu yang berprotes ya dan meskipun pada akhirnya kalau buat beberapa orang pernah ada teman saya juga bilang lagunya apa, Abah Iwan itu itu, itu, itu gak sama sekali gak, bukan lagu protes tapi buat saya itu lagu protes jadi misalnya terminologi lagu protes itu juga buat saya sangat-sangat personal karena, karena ya keputusan terlibat dalam perubahan apa, itu kan keputusan yang sangat-sangat personal dan kemudian lagunya Abah Iwan itu yang mentari itu itu sangat-sangat personal buat saya jadi buat saya itu lagu protes paling baik karena ya dengan catatan personal itu nah, angkanya, kalau misalnya ditanya masa depannya seperti apa saya juga kurang, 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 kurang saya gak ngeliat mungkin juga udah selesai ketika Ahmad Dhani bikin lagu protes ya mungkin udah selesai disitu gitu itu lagu protes terbaik di Indonesia yaudah, makanya itu ya seperti itu gitu saya gak masalah dengan lagu protesnya tapi saya juga gak ngeliat kemudian keperlihatan apa, generasi muda di wilayah sosial politik juga mungkin saya juga ngeliatnya suram juga artinya demikian juga lagu protes gitu ketika memang aktivisme politik generasi mudanya suram ya itu udah otomatis ya maksudnya ya kayaknya, kayaknya ada irisan erat ketika memang bergulatan politik dengan musik itu kayaknya ada irisan erat kenapa kemudian pas zamannya itu Iwan Fals bisa bikin lagu bongkar itu kayaknya ada alasan tertentu dengan menikmisan kemudian bergulatan politik dan kemudian keterlibatan dia meskipun kita tahu di Iwan Fals bukan aktivis dan segala macam tapi punya ada irisan dekat dengan kapasitas alurga baru pada saat itu jadi saya gak paham kemudian ketika kemudian ngeliat karena saya ngeliatnya anak-anak muda sekarang juga tidak merasa bermasalah dengan sistemnya ada jadi artinya juga secara otomatis musik protes itu sama suramnya dengan masa depan kita semua gitu ya memang pada akhirnya pada akhirnya kalau misalnya gitu karena itu saya cuma respon saya terhadap banyak argumen ketika pas saat itu ada ideologi saya komunis, anarkis sebenarnya cuman gak juga sih sebenarnya ya masih banyak juga bahaya hal jadi saya bisa bahwa menjelaskan bahwa pas tantang itu komunis itu eksis justru karena ideologi kita yang percaya pada pertemanan karena kalau kawan-kawan perhatikan kalau misalnya pada saat itu Iwan itu tidak tertarik ya itu kan sama sekali tidak tertarik semua hal yang politis yang saya lakukan pada saat itu tapi dia dia mengharap saya teman saya teman saya dan kemudian dia mendukung apapun yang saya lakukan dalam hal dalam hal musik dan dia mendukung saya menemani saya selama homoside sampai bubar itu jadi jadinya kalau gak ada ideologi pertemanan itu yang sebenarnya gak ada das kapital yang gak ada blueprint hal itu memang ideologi itu itu saya pikir Iwan gak akan tertarik sama homoside karena hal-hal yang dibicarakan di homoside itu gak geser langsung buat dia itu Iwan pikir pasti gak akan penting ngomongin anarkisme itu buat Iwan itu sama-sama membosankannya seperti dia dengar harmoko mungkin masih seperti itu mungkin pada saat itu kalau itu itu penjelasan saya tentang maksudnya saya mencoba untuk ngerespon pada saat itu banyak kawan-kawan yang ngomong saya komunis, anarkis atau apa segala macam pada impinya sebenarnya yang mencoba kita bangun pada disini saat itu adalah relasi pertemanan dan kemudian bagaimana membuat komunitas yang otonom dari jejaring pertemanan itu artinya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati